pasti mereka target live-nya sangat Rook hai halo selamat malam jumpa lagi dengan saya Olivia di Flourmix manado Halo salam sejahtera buat kita semua apa kabar semoga semuanya malam hari ini sehat bahagia happy dan agronya juga turut happy setuju dengan saya Oke saya senang sekali karena malam hari ini kita cuaca bagus tidak hujan padahal tadi sore sempat hujan waktu live sore wuh blurnya luar biasa dan oke sebelum saya lanjut di komedias yang jelas suaranya jelas jaringannya bagus dan saya juga terlihat jelas di hadapan semuanya dan ya itu kita akan bahas ini captionnya ini saya langsung karena saya hanya 30 menit live hanya 30 menit live ya suara jelas gambar jelas Oke thank you pokoknya di komen aja kalau suara jelas supaya semangat kalau suara paling tidak udah papalah wajah ndak blur tapi suaranya jelas itu lebih bagus lagi chatting sama Mas Nasrul seller kita oke jelas semuanya oke 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 sabar ya tak mau lihat dulu ini jaringannya di sini semoga semuanya aman-aman aman dan aman oke Halo Mianat Imiayati Ivka Serlota dan sekali lagi teman-teman saya ini hanya random-random ya jangan sakit hati kalau nggak kebaca komennya hanya random-random dan semoga semuanya bisa kebaca ya dan jangan lupa yang baru-baru masuk di live streaming saya atau di channel saya jangan lupa di subscribe di like komen-komen lah mau komen pedes komen bagus komen doa komen support dan lain-lain bebas mah kita semua bebas yang penting jangan spam jangan ada penghinaan ya seperti itu Oke ini menarik sekali teman-teman disimak ya yang sudah masuk disimak judulnya tanam potongan dan pucuk agronima supaya berhasil seperti apa kenapa saya akan bahasnya lagi karena banyak masih banyak yang bertanya bertanya bingung ini metode ini yang satu metode ini satu metode ini ada pakai metan ini ada pakai metan itu ada cuman pakai pasir doang ada cuman pakai kokopi doang bla 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 benar tidak pertanyaan itu yang selalu muncul dan pertanyaan itu juga mungkin sahabat-sahabat agrolovers bertanya yang ditanya sering-sering ditanya kalau benar komen dong kalau benar dengan pemikiran saya pemahaman saya ayo komen dulu dan suara saya jelas ya oke sudah di like terima kasih soalnya saya baru 21 yang like yang nonton 50 dan informasi mulai hari Senin saya mulai sale-sale-sale-sale aglonema red exotic ih selama satu bulan ya saya kan enggak sale-sale sudah banyak agro-agro itu yang wah cantik-cantik jangan ketinggalan tak banyak juga sih kena bakteri hahaha biasa agro-agro yang baru ditanam oh cuma satu orang hanya cuman Mbak Ida Yuliaty cuma Mbak Ida yang punya pertanyaan itu kalau begitu kita nggak usah membahasnya dong hahaha karena cuma satu orang cuma satu orang yang merasa bingung dengan dengan caption itu ya judul dari apa sama sore juga ya eh disini sudah malam ya sudah gelap uh ada suara bayi asik cuman satu cuman satu doang pokoknya saya sengaja live sore eh live sorry live jam segini supaya mereka tuh masih sibuk sibuk supaya pertanyaannya kan sedikit hahaha dah ya bercanda memang kebetulan pas eh juga bagus karena kalau itu enggak bisa saja jam 9 disini waktu menaduk hujan jadi pas berhenti ayo kita live Oh selamat malam juga Mas Inu Oke contohnya seperti selanjutnya contohnya seperti ini hasil tanam potongan pucuk aglonema itu tumbuh dalam jangka waktu coba lihat video saya 24 November katanya eh tanggal berapa itu ya 24 saya lupa ya video itu bukan 24 November saya lupa kalau mungkin Mas Inu tahu ya waktu tanggal pas Mas Inu teriak teriak woi woi jangan dipotong jangan dipotong itu tanggal berapa ya dan ini hasilnya ini hasilnya potongan pucuk aglonema puding lipstick puding saya ini akhirnya sudah berhasil kan kebetulan saya mau potong pucuk nih potong jangan takut ini nanti saya bahas supaya berhasil jadi disimak ya supaya jangan salah-salah ini sudah berhasil dan ini waktu dibuka sungkup ini letoy loh melehoi seminggu seminggu eh sudah bangkit jadi karena itu kan perlu kesabaran jangan jangan langsung panik wah kok letoy jangan panik sabar selagi daun-daunnya tidak kuning selagi daun-daunnya tidak lonyot itu aman tenan dan saya pakai kebetulan karena saya pakai metannya itu metan yah metan ini viral metan viral metan for metan kan waktu itu masih ada tapi jangan khawatir jangan sampai saya bilang wah harus pakai metan for metan enggak mesti kalau yang punya angkaran punya biaya dekat bisa terjangkau silahkan karena metannya bagus metanya bagus nah saya bahas ya pelan-pelan hmm oke saya bahas karena ini banyak tangkapan tangkapan misalnya saya hanya berhasil tanam potongan potongan pucuk itu dengan pasir malang saya berhasil cuman pakai ini bla 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 ya seperti itu ya kayak gini ya saya membahasnya untuk potongan pucuk potongan pucuk saya takut juga bilang 100% paling tidak ya 90% lah 90% disimak ya disimak duduk manis sabar jangan dulu bertanya supaya konsen kalau konsen pasti masuk mantep Wow tuh kan 24 November pas saya ambil sutrakan oke 24 November 1 bulan lebih ya 1 bulan lebih kita sudah dapat alur nemba baru asik kan kalau potongan pucuk kalau kita tanam cacahan batang sama bonggol belum tentu belum tentu selama sebulan langsung langsung simsalabim hahaha paling ajaib itu memang potongan pucuk hanya dalam jangka waktu sebulan simsalabim sudah dapat agro baru gitu ya sehat oke makasih infonya assalamualaikum selamat malam wassalam walaikumsalam iya memang sengaja live sore hahaha oke begini ya teman-teman untuk potongan pucuk 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 agronema itu teman-teman harus ingat potongan-potongan pucuk agronema itu pastikan agronema yang teman-teman akan potong untuk memperbanyak bisa untuk memperbanyak ya memperbanyak agronema atau apalagi untuk seperti istilah ibu dokter untuk riset agronema dari agronema yang beli online ya mungkin itu pastikan pastikan agronema itu dalam kondisi sehat pastikan ini kan kalau mau berhasil kalau mau memang 90% berhasil seperti agronema puding saya ini ya lipstick puding jadi memang harus 100% sehat belum bukan 80% sehat 70% sehat 60% sehat bahkan cuma 20% sehat wah enggak bisa kecuali penyelamatan kalau penyelamatan itu selalu saya sampai-sampaikan 50-50 bisa saja dia ya bukan bahkan bukan cuma 50-50 bisa saja 80% mati 20 persennya hidup kalau memang pucuk itu agronema itu memang sakit apalagi kena bakteri kena busuk akar nah jadi harus pastikan agronema yang akan kita rencana mau perbanyak mau mau dipotong itu benar sehat dan sudah dewasa sudah dewasa remaja bisa sih remaja tapi remaja yang mau ke dewasa kalau remaja ke bawah kalau masih anakan itu saya rasa sangat sulit caranya kita tahu agronema itu sudah dewasa ya dia sudah berbunga satu kedua agronema ruas-ruasnya itu kelihatan ruas-ruasnya itu kelihatan sudah tua saya ambil contoh ini nah ruas-ruasnya itu sudah kelihatan dan sudah ini ini sudah kelihatan ruas-ruasnya ini sudah bisa dipotong kelihatan tua sudah tidak warnanya itu kan kita bisa tahu yang masih muda atau yang sudah tua ya ruas-ruasnya atau batangnya itu sudah tua dan sudah bisa kita potong potong jadi agronema pastikan memang sudah benar sehat maksud bukan sudah benar sehat yang sehat yang sehat ya nah terus teman-teman em kita potongnya itu ini kan saya saya bagi saja ya bagi bagi share di channel channel lain dan juga pengalaman saya pengalaman saya kalau bisa gunakan pisau yang tajam memang pisau yang tajam tapi kan dulu di video-video yang saya awal-awal awal-awal sebelum maksudnya awal-awal saya buat channel ini saya akan pakai pisau dapur berhasil-berhasil aja sih berhasil-berhasil aja tapi kalau memang ada pisau yang tajam dia pakai pisau yang tajam lebih baik memang saya punya pisau khusus ya yang dikirim sama dokter Evi saya sudah ditanya-tanya di komen-komen Bunda pisau apa pisau apa dapatnya dimana wal saya aja cuma dikasih nanti semoga semoga Oh Happy New Year juga Bunda Intrian Intrarini kalau misalnya saya dapat info untuk untuk minta dipromoin pisau itu nanti saya kasih informasi kalau sudah ready pisau-pisau itu tapi ini kayaknya dijual tertutup kayaknya ya saya belum nanti saya coba tanya sama dokter Intrarini dan saya juga mau coba-coba ini mau coba-coba tanya di teman-teman siapa tahu ada yang bisa buat pisau-pisau itu yang saya bisa pakai pakai apa merek saya yang saya bisa share soalnya saya punya teman yang ahli pisau-pisauan mantep ya ahli pisau-pisauan dan pisau yang anti karat yang anti karat stainless steel itu memang memang bagus ya bagus banget tapi untuk yang kalau mau tanya pisau-pisau yang saya pakai pakai itu memang ya hanya pemberian tapi nggak usah jangan sampai teman-teman terhambat karena pisau udah nggak mau potong apa mau potong apa namanya potong membuat kreasi kreativitas untuk memperbanyak lewat potongan pucuk aglonema pakai pisau dapur bisa kok yang penting pisau kecil kan banyak saya udah contoh-contohin di layar saya seperti itu ya Nah itu seperti itu pastikan dan ini kalau misalnya percaya itu tidak ya percaya itu tidak believe it or not kalau aglonema sehat aglonema super sehat kan kelihatan dari daun baru yang bermunculan akar putih potongan pucuk itu walaupun enggak pakai betadine enggak pakai fungisida kalau memang kita tanam di media tanam yang bagus media tanam yang minim-minim patogen itu itu aman saja sebenarnya kalau selagi memang aglonema lukanya itu dari aglonema sehat karena saya sudah coba saya sudah coba teman-teman nanti ya saya sudah coba dan saya lihat memang pertumbuhannya sama tetap jadi 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 intinya ya media tanam sih media tanam media tanam yang 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 bagus sudah saya selalu sampai-sampaikan baunya itu bau fresh bukan bau apek teman-teman mengerti kan bau apek itu kayak bau apa sudah lapuk sudah lama terus kita bau kok sudah kayak lapuk apek ya apek seperti itu itu yang hati-hati penggunaan tuh kan sudah mulai hujan beneran untung saya udah live ini walaupun nanti cuma berapa menit ya Nah setelah itu cara kita tanam cara kita tanam tanamnya gimana coba lihat teman-teman potongan pucuk yang saya tanam ini saya grouping saya kan dapat tiga pucuk ya Komnino kan lihat ya waktu video saya waktu Mas Nino teriak-teriak itu tapi teriaknya di teriaknya di komen itu kan saya udah potong tiga kan potong cing 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 dan saya tanam grouping saya grouping tujuan saya supaya saya dapat agronema yang sudah rimbun agronema pendek rimbun dan sehat ya sehat sekali dan ini nanti kalau setelah dua bulan kita bisa panen lagi teman-teman saya akan sudah berulang kali panen puding kita bisa panen lagi tanpa menunggu tunas-tunasnya kalau memang mau berbanyak cepat nah sekarang tanamnya tanamnya seperti biasa nih saya grouping bisa single pot bisa digabung saya ya gaya mak-mak supaya minim bukan minim irit tempat irit tempat dan irit pot bunga dan irit media tanam jadi saya grouping dulu nanti kalau saya mau dipisahin kalau ada yang mau beli misalnya ya udah pisahin untuk dijual misalnya seperti itu boleh itu bolehlah tapi tanam seperti ini aman kok aman tidak akan merebut tuh saling merebut nutrisi gitu atau unsur haram enggak masalah media tanamnya apa media tanamnya teman-teman bisa pakai fermentan baby fermentan baby bisa bahkan saya coba pakai fermentan aroid pun jadi yang yang kita bisa beli online ya Nah sekarang kalau media tanam yang di rumah pakai sekam bakar plus pasir malang bisa pakai sekam apa namanya sekam yang fermentasi bukan sekam bakar ya fermentasi dengan pas sekam bakar tok bisa pakai apalagi ya pakai pasir malang tok pun bisa yang halus bisa tanpa kita merendam cuma tanam seperti biasa bisa karena prinsip prinsip saya ya prinsip saya selama dia belum ada akar dia media apa saja yang untuk media tanam untuk tempat atau alat supaya dia untuk tumbuh akar itu apa saja bahkan di direndam air pun bisa bisa banyak cara ya teman-teman banyak cara jadi tidak bertanya-tanya lagi pakai sekam bakar plus kokopit yang selalu di live-live saya bisa hanya pakai kokopitok bisa pakai sekam bakar doang bisa yang penting sekam bakarnya dialusin bukan yang diayak bedanya disitu ya karena kita mau menanam potongan pucuk bukan kita mau menanam agronema yang biasa bisa itu semua saya yang saya omong-omong ini sudah saya coba semua bisa pakai pasir malang kan kita sudah pernah praktek bisa pakai lumut bisa tapi memang lumut itu saya sudah males ya pakai karena ya sudah di sini susah sekali carinya lumut-lumut itu ya jadi media tanam bahan-bahan media tanam itu sebenarnya bisa yang penting kita perbandingan-perbandingan kita rasa-rasain yang penting bisa ngikat ada lagi satu saya pernah lihat di YouTube ya pakai kepalan tanah liat bisa kepalan tanah liat bisa ditancepin di floral form bisa semuanya itu cara-cara itu teman-teman bisa prinsipnya itu agro yang kita potong tuh memang sehat dulu yang sehat kenapa sering tidak berhasil kok nyat ini blablabla pasti tanamannya sakit pasti-pasti walaupun dia kelihatan sehat kelihatan sehat tapi sebenarnya dia sakit kalau master-master mereka bisa tahu ini agro sehat ini agro tidak sehat itu waktu dipotong pucuk itu memang bersih tidak ada bayangan dan ada spot warnanya itu warnanya itu memang warna sehat ya fresh dan kalau kita taruh betadine tuh langsung menghitam seperti itu itu kalau ciri-ciri kalau potongan itu sehat potongan sehat kalau misalnya dari agro letoi letoi melehoi begini terus dipotong pucuk enggak susah sekali itu itu hidup tapi ya itu kita usahakan direndam air aja bisa tumbuh akar cuman sekarang begini dengan berbagai macam cara yang sudah saya praktek yang sudah saya praktek tapi floral foam dong ya tapi saya sudah lihat Mas Rimawan vlog bikin jadi ya yang lain-lain juga apa yang di Instagram-Instagram itu jadi bagus-bagus-bagus kalau cara FMM yang saya coba-coba pakai pasir malang lumut pakai bahan-bahan media tanam kalau menurut saya yang paling cepat itu yang paling cepat supaya dapat begini selain fermentan karena fermentan bagus ya media tanam fermentan baby fermentan arwit bisa dan bahan kokopit sekambakar yang selalu saya saya bagi sekambakar satu kokopit itu bisa dan disungkup bisa sungkup pakai toples bisa sungkup taruh kontainer transparan dan bisa ditutup plastik tapi saya selalu pakai plastik supaya iri tempat dan tempat saya kecil di sini kalau menurut saya cara itu yang paling cepat paling cepat bayangkan hanya sebulan kan tanggal 24 November ini tanggal tiga berarti belum dua bulan dong iya kan itu sudah kita dapat agronema kita sudah dapat argonema ini sudah sehat tadinya kan sudah potong pucuk tanpa akar saya udah mau bongkar ya ini sudah saya udah yakin ini ini pasti ada akarnya pasti enggak mungkin setelah buka sungkup terus seminggu terus dia sudah tegak begini enggak mungkin pasti enggak mungkin enggak tumbuh akar ya pasti tumbuh akar seperti itu itu yang cara saya paling yang paling cepat ya seperti itu yang perhatikan nah sekarang udah sekarang saya disungkup siram enggak siram enggak itu tak perlu siram cuma siram pertama kali pertama kali aja di awal dan ditutup kalau tutupnya benar kalau agronema sehat daun-daun ini enggak akan kuning mau diiket kek dilepas biasa enggak akan kuning kalau sehat nah kalau yang muncul-muncul kok saya disungkup membumbur ya kok ini eh apa lonyut ya ini pasti tanemannya itu enggak sehat kita kenalilah tanaman kita kenali tanaman kita kalau sehat dan tidak sehat kalau memang ada tanaman saya sehat belum tentu tanaman sehat menurut mbaknya sehat belum tentu menurut master lain atau teman lain sehat belum tentu apalagi teman-teman agro lovers yang baru punya misalnya 20 agro 10 agro yang belum paham dengan agro-agro lain gitu ya jadi untuk supaya keberhasilan ini selalu sebenarnya ini sudah saya ulang-ulang sih cara-cara ini cara mengenai mengenali agro-agro sehat gampang sekali teman-teman cara mengenali agro-agro sehat itu cukup kita lihat di pertumbuhan daun barunya itu tandanya sehat Floral foam cepat bun tapi aduh udah lewat ya sorry ya lewat ini ininya tapi kadang lonyut gara-gara kebasahan masalah basah-basah juga untuk kalau agro sehat itu enggak masalah kalau agro sehat mau dia basah di dalam kan kalau kita sungkup dia berembun sungkupannya berembun saya pengalaman saya kalau penyelamatan penyelamatan aduh karena agro-agro yang baru beli online ini aduh kok dia daun satu itu udah lonyut oh patah pinggang ya kita selamatkan pucuknya kalau masih dapat ya itu 50-50 kita hanya berusaha aja tapi banyak digagalnya kalau agro-agro memang seperti itu tapi kalau kita mau perbanyak di agro-agro sehat kita jarang sekali yang tidak berhasil kita contoh saya contohkan ini untuk mengenali agro sehat apa daun barunya itu tumbuh sempurna daun baru tumbuh sempurna waktu dia tumbuh daunnya mengikuti daun-daun lain tapi kalau dia tumbuh daunnya mulai mengecil itu pasti sudah ada tanda awas pantesan benyek ya bun kalau disungkup terima iya pasti benyek kalau disungkup agro dimain sakit banyak lonyot mending di terbuka sama aja mau disungkup enggak disungkup lonyot deh beneran kalau agro dimain sakit nah jadi untuk mengenal mengenal agro sehat seperti itu waktu daun-daun baru tumbuh bentuknya atau apanya tetap sama tumbuhnya sama kalau dia udah mengecil ya sudah itu tanda awas hati-hati pasti ada something saya kasih contoh lagi yang sehat-sehat ya ini saya kasih contoh aja contoh ini ambar permata ya ambar permata saya cuman punya doi ambar permata kayak Big Mama ya seperti Big Mama tapi bukan Big Mama nah contoh ini di daun baru-daun baru-daun baru dia tumbuh sama besarnya dan daun baru ini daun baru ini baru aja terbuka eh sudah ada muncul ini daun pucuk sudah mulai daun baru muncul lagi sudah mulai daun baru sudah mulai muncul lagi itu tangannya agronema sehat dan kan kelihatan agro sehat dan sakit tunggu ya saya cari agro yang sakit-sakit dulu ya tunggu-tunggu Mas ada yang satu kebetulan ada yang sakit hahaha kebetulan nah ini agronema baru usianya satu bulan satu bulan lebih nah sekarang coba contohin apakah ini ciri-ciri agronema sehat ini coba ini kebetulan ada ya ya bukan berarti di lalu mix mana udah ada agro sakit ini ada yang sakit ini kan agronema beli onlinenya gitu lah ya tetap hahaha kita sih penyelamatan dari itu akar-akar alien itu nih coba lihat nih contohnya kira-kira mana yang sehat ini atau ini kan kita bisa kenal nah kalau yang seperti ini teman-teman ini nggak ini mau saya bongkar besok ini buat contoh sebenarnya sebenarnya saya udah tahu ini sakit tapi saya biarin sebentar untuk jadi contoh untuk di video ini ya hahaha kadang-kadang jadi korban padahal bisa saya selamatkan cepat ya nah kalau yang seperti ini kita selamatkan itu 50-50 dan kita coba saja kalau selamat ya syukur tapi ini kalau di saya prediksi sih nggak akan selamat pucuknya hahaha saya cuma bisa selamatin bonggolnya kayaknya bonggolnya aja yang selamat nah itu ya kalau agro seperti itu jangan harap bukan jangan harap jangan jangan terlalu berpikir akan selamat 100% ya jadi ini sehat ini mau di ini loh iya mahasilatinya kan melayau-lewai hahaha ini mau saya lepas nanti mulai hari Senin ya cantik cantik ada dua yang satu masih kecil daunnya berubah jadi hijau lain dari biasanya pada lagunya sih kalau mau berbunga daunnya agro kalau sudah mau berbunga sudah berbunga pasti ada sedikit perubahan itu pun teman-teman bisa kenali bukan berarti dia sakit tetap dia sehat nanti daun selanjutnya itu akan subur lagi percayalah ini salah satu contoh ya contoh mengenal agrolima yang sehat tapi teman-teman pokoknya sebenarnya kita untuk keberhasilan keberhasilan ini keberhasilan beragro kenali tanaman kita kita lihat kita tahu ini agro ini sudah kayaknya sakit langsung tanganin jangan ditunggu jangan tunggu tanganin baru itu kita merawat seperti semula maksudnya merawat seperti biasa lagi itu seperti itu teman-teman jadi supaya nggak jangan terlambat nah seperti yang saya selalu sampaikan baby-baby itu sebenarnya itu saya sudah buka semua rahasia bayi-bayi itu supaya berhasil nah itu kan jarang dibuka oleh seller-seller mungkin yang besar ya kok mereka bayi-bayinya kok bisa sehat-sehat itu itu teman-teman saya pelajari sendiri dengan pengalaman saya dengan keadaan kita di rumah kita ini kan bukan punya galeri besar yang dengan sistem apa cahaya yang bagus sistem anginnya itu kipas mungkin atau apa kita ini agro yang kita tanam ini di rumah agro yang kita tanamkan di rumah dengan kondisi apa adanya kita nah ini adanya flower mix manado ini itu saya bagi pengalaman-pengalaman saya dulu agro saya saya taruh di sana uh terlalu ternyata terlalu ini ya terlalu teduh pantas enggak bertumbuh bertumbuh saya buat penelitian tak taruh satu sana satu sini satu sana oh ternyata yang cepat bertumbuh yang di di area yang udaranya bagus pencahanya cukup itu kan penelitian bukan hanya satu dua hari teman-teman berbulan-bulan jadi teman-teman baru dua minggu rawat agro terus metong sabar jangan kecewa semangat karena memang kita harus belajar karena kalau sudah dapat caranya sudah ketemu caranya sudah enjoy di agro pasti happy deh pasti happy jualan lagi bu nanti lupa acara packing loh oh iya nanti mulai hari Senin karena saya sudah tanya di ekspedisi hari Senin mulai hari Senin sudah lancar dari manado ke seluruh Indonesia kecuali ya masih yang jauh-jauh ya seperti itu ya nah jadi teman-teman sekarang ini yang yang inti ya ini yang paling inti semoga yang bertahan ini dapat ilmu ini nah setelah kita mau sungkup ke sungkup ke taruh dalam toples atau di dalam kontainer yang ingat satu hal harus yang transparan ini sudah saya coba lagi ya sudah saya coba-coba harus yang transparan ya saya cuman bagi loh pengalaman kalau nggak mau ikut ya saya takut kayak ngurui itu soalnya saya bilang harus-harus-harus harus pakai tanah apa transparan jadi kalau pakai toples kan transparan ya kaca kan kalau kontainer yang transparan jangan yang kontainer tertutup gelap harus yang transparan teman-teman karena kalau yang tertutup agro pasti membusuk mau sehat sekalipun agro sehat sekalipun kalau tertutup gelap sekali mati daun-daunnya bisa kuning selanjutnya peletakannya ini penting penting sekali karena kepsin kita kan supaya berhasil peletakannya jangan letakkan di tempat yang gelap tetap teduh kalau di tempat yang kena sinar matahari pagi pun aman selagi di sungku untuk agronema sehat ya agronema sehat ini yang potongan agronema sehat potongan agronema sehat karena saya sudah coba saya letakkan agronema saya yang potong pucuk ini di sungku plastik saya letakkan di antara agronema jadi kena matahari dong pagi ya aman kayak di ungkep ntar jadi empuk bun iya betul betul bu betul ya mbak marwan lampung atau mas ya mas marwan ya oh pamit dulu ya oh iya disana mungkin sudah ini mungkin ya mager disini sudah jam eh mana jam saya sudah jam 7 kalau disini sih jam sebentar lagi jam 7 kita berakhir jam 8 ya berakhir sebentar lagi oke selanjutnya jadi ingat ya teman-teman peletakannya tuh peletakan tuh sangat penting agronema yang sehat sekalipun kan saya selalu bilang peletakan nah yang disungkup-sungkup ini juga peletakannya itu teman-teman sangat-sangat menentukan kalau misalnya tidak disungkup contoh ya saya contohkan agronema yang tidak disungkup coba taruh di kena sinar matahari pagi layu langsung pastikan kalau tidak disungkup maksudnya ibu-ibu apa-apa yang baru-baru di dunia agronema terus potong pucuk terus cuman tanam begitu aja tanpa disungkup dan coba deh letakkan di tempat area yang kena sinar matahari pagi sekalipun pasti meletoy sam bahkan malah enggak jadi kalau kalau sok-sok begitu enggak mau ditutup di cover ini yang ini saya enggak ngomong soal master ya ini yang baru-baru yang emak itu yang baru-baru belajar ya pastinya melehoy saya kan dulu pelaku jadi saya tahu saya dulu seperti itu tapi setelah cara penyukupan pakai plastik mau taruh di area yang kena sinar matahari pagi dan sore pun aman justru menjaga agronema itu kita tidak agronema kita tidak kuning daunnya ya itu sih cuman pengalaman saya mungkin salah atau benar tapi itu yang saya buat dan berhasil emak-emak oh emak-emak ya saya juga emak-emak kata emak-emak itu bukan cuma ibu-ibu ya bapak-bapak yang masih emak-emak ilmunya gitu dan perawatan selama disungkup tidak ada perawatan apa-apa setelah disungkup ditunggu aja bahkan selama sebulan tidak dibuka-buka aman aman tapi kalau penasaran mau dibuka dan melihat boleh tidak saya akan mengganggu ehm kesuburan ya atau keberhasilan dia untuk berakar aku itu untuk berakar saya karena dulu saya gitu ah buka ah tak lihat lihat siapa tahu ada yang kuning tutup lagi aman aja selagi agro sehat selagi agro sehat saya ambil contoh lagi ya supaya ambil contohnya payah nggak di video ini 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 saya contohin ya ini saya contohin yang agro yang saya sungkup berembun kan ini berembun ini usianya sudah dua minggu dua minggu saya kasih contoh aja ini kira-kira coba tebak agro lima apa ini yang saya mulai sungkup-sungkup lagi saya potong-potong lagi agro lima apa yu kira-kira agro lima apa agro lima apa ini saya lanjut besok ke tayang ulang bun oke ropopo kalau potong pucuk pakai pasir malam rendam air airnya pakai vitamin tidak perlu air biasa aja nah ini yang saya pakai biasa saya plastikin begini prank lagi dalam pot ada hahaha iya ini ini supaya kan saya takut rubuh jadi sebenarnya potnya kecil hahaha saya lihat ya ini pakai metan oh ini pakai metan saya ya bukan pakai fermetan waktu itu fermetannya habis terus kita cek semoga tak ada yang layu ntar saya malu lagi bukan layu yang kuning nah ini agronema yang super sehat ya super sehat kita lihat setelah dua minggu tuh cedeng ini dua minggu loh tuh adakah yang kuning tadi kuning ini eh ini bukan baru buktinya ini ada embutnya kalau ada embutnya berarti pertanda agro ini sudah lama saya tanam sudah sudah dua mingguan ya ini bukan klip baik ya ini beneran itu embutnya ada tuh berair kan dia tuh berair iya kan nah percaya tuh enggak ini kena sinar matahari sore saya letakkan di area memang terang bukan sandrop ini sunset tuh sunset sunset yang super duper rimbun hahaha yang ada anaknya satu itu loh sudah saya potong-potong karena banyak yang suka sunset jadi sudah potong-potong saya tinggal tunggu cacahan batangnya sama cecahan batang sama yang ada daun pancing nah ini yang nih ini ada beberapa yang saya tanam ini yang tanpa sungkup hahaha tapi jangan ikut cara ini karena ini pakai fermetan dan saya lagi ngetes ini teman-teman nanti saya kasih nanti saya cerita ini ya terakhir saya cerita kenapa saya nggak sungkup ini sunset embut tinggal tumat sunset embut tinggal sudah tambah kopi hangat sama tel rebus manteng saya punya pink sunset udah pada minta nyuruh potong iya ini sudah saya potong-potong memang kasihan juga bisa gitu ya masih segar makanya itu yang tadi saya bilang prosesnya itu dan medianya itu teman-teman cuman media saya loh sekam fermentasi dan kokopit karena untuk menanam eh apa untuk pucuk potongan pucuk agronema itu harus mengikat harus mengikat jadi bagus banget ditancapin di floral form tapi saya enggak punya enggak punya floral form oke jadi begitu supaya tingkat keberhasilannya tinggi ini agronema kenapa dia tetap segar Mbak Susi Mbak Susi ya Mbak Susi Yusi kenapa tetap segar karena agronnya sehat yang saya potong itu agronema sehat kalau enggak sehat lagi bermasalah kayak ini ini beluk saya enggak bisa jamin dia dua minggu itu masih segar daunnya ya seperti itu berapa lama baru dibuka ini belum nanti saya buka ini kan baru dua minggu saya tunggu aja lagi dua minggu dua minggu sebulan pokoknya sebulan lebih sedikit sudah bisa kita buka dan kita angin-anginkan nah waktu dibuka itu jangan dijemur dulu letakkan tempat keduh tapi yang terang jangan kena sinar matahari pagi maupun sore tiga hari empat harian seminggu lah oke nah sekarang yang ceritanya ini ini teman-teman saya tes saya lagi buat tes kedua karena tes pertama berhasil ini saya potong dari potongan-potongan eh apa sunset saya tanpa taruh betadine tanpa taruh fungisida cuman saya potong begitu aja dan saya tanam di metan fermentan buat saya tes tapi belum bisa di review ya karena usianya baru dua minggu baru iya baru dua minggu belum saya tunggu dulu nah ini saya katakan di bawah ini nih di bawah agronema ini di bawah pohon agronema bikroi jadi dia di bawah sini jadi enggak kena sinar matahari tapi di bawah pohon kita lihat nanti ya masih ya tiga mingguan lagi lah mau lihat Hai tapi kalau kalau menurut saya ya menurut saya cara yang disungkup itu secara terbaik karena media tanam itu kita kan enggak siram-siram tapi terjaga kelembabannya terjaga tidak akan kering media tanam itu kunci sampai kuncinya sampai akarnya itu bisa muncul karena kalau kita biarkan di luar tanpa disungkup kita apalagi yang tidak menjaga kelembaban sempat kering media tanam kering tidak akan jadi jadi kalau untuk media tanam eh potongan pucuk batang kalau di dalam media tanam yang lembab selalu itu memicu akarnya cepat tumbuh karena kan dia tanpa akar tanpa akar kan tapi kalau cuman dibiarin kayak tadi itu menurut saya agak lama karena saya eh lihat-lihat kontrol capeknya gini kita kontrol terus aduh udah kering nggak udah boleh mula enggak boleh sih enggak ya walaupun tiga hari sekali mungkin disiram gitu ya tapi kan kalau disungkup enaknya manfaatnya kita enggak perlu nyiram-nyiram sampai dia berakat ini saya beneran tidak pernah siram selama disungkup itu yang tadi ini dua-dua minggu teman-teman ini sudah dua minggu lebih kayaknya dua minggu lebih itu enggak pernah disiram embun ini yang membuat metan itu terjaga kelembaban tapi dia tidak becek karena ada lubang kan dibawah Oke itu saja itu cara saya ya mau di kalau yang mau di mau ikut silahkan ya semoga berhasil dan yaitu Buda Oli saya punya masih kita dibatang kenak bakteri satu persatu lonyot batang daunnya cara matinya biar sembuh total itu bak itu segera bongkar selamatkan apa yang bisa dan bisa dibiarkan bongkar dan selamatkan yang bisa daun-daun busuk lonyot buang semua dan direndam sudah ada semua caranya di video saya search aja video saya itu cara ampuh cara ampuh menangani bakteri flower mix manado langsung muncul bikin aja namanya juga mencoba karena bakteri sekarang itu luar biasa beda kayak dulu bakteri sekarang itu dia baru loh daun lonyot satu saya contohin contoh ini saya contohkan ini daun lonyot ujung pas kita potong saya selalu begitu AC potong saya tunggu reaksi besok saya tunggu reaksi besok kalau dia muncul di tempat lain saya tunggu lagi tapi ketiga kali dia muncul lagi langsung saya bongkar bongkar dan buat proses seperti yang di video saya dan coba asito ada yang selamat ada yang enggak selamat untuk di agro-agro yang kita baru beli online ya kalau yang sudah lama-lama rawatan lama ya jarang yang kena ada sih kena sekali-sekali aja sekali-sekali tapi kalau rutin kena semuanya seperti ini agro-agro rawatan saya ini saya contohin ini red stardust ini restara sudah tahan banting banget beberapa sudah sudah saya lepaskan ini yang saya masih tahan-tahan ini restara saya udah 10 ya yang lepas yang sudah sempat saya jual-jual itu ini yang masih bertahan-bertahan dan ini sudah berbunga ini ini tahan banting sekali padahal siram itu dua dua tiga hari sekali udah saya siram-siram aja ini metan kebetulan pakai metan saya ya metannya super ringan ini super ringan jadi disiram tiga hari sekali aman aja bahkan setiap hari siram pun aman karena memang saya sudah sudah belah-belah cepat sekali tempat jadi gitu kalau yang kena-kena lonyet berganti Jo yang kena-kena lonyet kena-kena lonyet itu berarti agronemanya sakit segera jauhin jauhkan kalau agronema rawatan yang kena bakteri kita gunting dia masih super duper aman tapi aku yang baru Aduh saya pokoknya nyerah dengan agronema yang akar alien itu atau kata bu dokter akar zombie nah itu istilahnya sana zombie sini akar alien sama ya sebenarnya itu oke itu saja ya teman-teman bagaimana apakah penjelasan saya sudah jelas seperti biasanya kalau sudah jelas komen dong kalau sudah jelas paham dan jangan salah-salah jelas lagi dan semoga berhasil sampai sekarang saya enggak punya red stardust hap apa mesin lo lonyut Hai tubuh tabah ceni lompat-lompat lagi nih Hai sampai sekarang saya enggak punya red stardust lonyut terus dia beli ah coba aja setelah saya sama-sama berhasil mesinnya mesinnya tenang aja saya punya berapa ya tuh tuh tinggal pilih eh sisa Oh tinggal sedikit tinggal 12 Oh sisa tiga ding Hai masih ada nih yo masih ada restardust atau ini aja mau ya kirim medianya kalau restardust itu kalau saya pakai ini ringan super ringan medianya cuma saya pakai sekam mentah fermentasi sekambakar sama kokopit sama pakis itu doang haha nanti kalau mau tak kirim satu ya kenapa itu restarust lo nya terus berarti restarust yang dibeli itu baru manang kali baru itu baru tiba ini aja Mas ini nanti usianya ini udah tiga bulan tiga bulan baru saya lepas saya enggak mau baru beli terus main dilepas itu yang punya saya apa emerald emerald itu sudah lewat masa masa kritis baru bisa dilepas kalau enggak eh tetap akan lonyut kalau baru rawatan sebulan teman-teman agronema kalau memang mau jujur ya kalau memang mau jujur kalau baru rawatan sebulan itu sebenarnya belum layak dijual maksudnya dari kita beli kita beli lepas akar ya lepas 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 maka lepas akar lepas media itu sebulan itu kita belum belum bisa dijual sebenarnya kalau memang super sehat itu tiga bulanan tiga bulanan dan dirawat baru aman makanya beda lah rawatan tiga bulan atau rawatan yang sudah lama sekali ya bedalah harganya masa mau sama hahaha gitu ya realnya beda lah makanya ya sampai mau aja kita enggak maksa-maksa Oke itu Oke sudah ya sudah jelas semua belum sampai beli ke nanti tenang aja satu-satu Black Stardust dan Bunda sehat sekali oh Black Stardust saya banyak sekali anak-an nanti saya sale harganya murah saya cuman jual paling itu dua dua ratus itu murah Black Stardust nya hahaha masih ada dua juga ribun ya masih anak-an banyak yang sudah saya sempat potong-potong oke sudah ya terima kasih teman-teman nanti kita jumpa lagi lihat kedengaran kan dah hujan syukur ya kita jadi besok malam kalau kalau saya mungkin live agak misalnya jam 7 waktu Manado supaya kalau jam 9 hujan sudah hujan lagi atau jam 8 ini udah rintik makanya udah mulai blur blur guru tolong saran kompetan bahan sekam vermen kokopit andam perbandingannya oke sekam vermen tiga kokopit satu andam satu ya Mbak siapa itu Mbak Febri bundan ini bunda Mai sehat selalu oh mantap ya saya mau yang Red Stardust bun boleh ditunggu aja like saya ini angkul saya sedikit jadi siapa aja yang beruntung tenang nanti di tempat karantina mau saya lihat apa sudah ada yang ready ready lagi ya terima kasih semuanya terima kasih sudah gabung lihat pun puding yang udah berakar loh ini sudah lah enggak mungkin enggak berakar jangan disuruh bongkar stress lagi dia nanti ini sudah pasti teman-teman percaya enggak dengan saya kalau ini sudah berakar kalau dia belum berakar enggak mungkin dia nih seger-seger seperti ini sudah kayak apa lotus kawet teman-teman enggak usah cari lotus mahal cari aja puding kalau rajin dijemur lihat akan seperti lotus seperti lotus malah lebih fresh warnanya lebih fresh tuh kan Hai jangan mau kalah ya udah usahlah kita kita ingin-ingin dengan apa lotus ini aja ini aja ya Mas Nino aja udah beli ini puding karena selalu gagal dengan itu dengan lotus lotus saya udah ada lima anak oke dadah sampai jumpa besok ya besok atau besok pagi besok pagi nggak bisa sore atau malam dadah sampai jumpa wassalam salam sejahtera nanti ya saya udah nggak bisa jawab semua ini soalnya telih nggak bisa